Ada yang lain cerita tentang batuk yang tidak dari sisi ilmu kedokteran Silahkan kita ngobrol sehingga kita menemukan sesuatu yang wujudnya manfaat untuk manusia Bukan cuma orang Islam aja, manusia sehingga orang itu bicara itu manfaat Apalagi kayak tahun-tahun politik ini Tahun politik itu kan omongan gak karu-karu Serah masyarakat Iya Nah itu apakah itu menjadi dosa? Iya dosa, benar-benar dosa Jadi makanya harus belajar Kalau memang orang politik memang mau belajar agama dengan baik Ya bukan hanya sholatnya Bukan hanya sholat Jumat aja Bukan hanya datengin ustadz terus Biar disuruh untuk mensahkan bahwa apa yang dikerjakan itu halal Yang gak bisa seperti itu Kan enggak ya Jadi enggak boleh Jadi kalau memang mau belajar agama ya teruskan aja belajar agama Kalau bicaranya itu ngotot siapapun Walaupun dia itu tahu agama Kalau belajarnya maksudnya kalau bicaranya itu ngotot terus batuk kok dia Insya Allah batuk tunggu Enggak ada masalah Kalau memang dia belum batuk berarti imannya ada yang Ada yang belum bagus dihadapan Allah Ta'ala Karena Allah itu akan memberikan penyakit itu sesuai dengan imannya Dosa dan imannya Kalau dosanya menumpuk tapi imannya tidak bagus ya penyakit itu belum dimunculkan oleh Allah Ta'ala Tapi kalau dia itu imannya bagus dosa itu walaupun sedikit dosa itu akan dimunculkan penyakit itu akan dimunculkan oleh Allah Ta'ala Semakin orang itu imannya bagus semakin dia itu akan gampang sakit sebenarnya Karena tipikal manusia itu banyak dosa sebenarnya Jadi akan banyak sakit insya Allah seperti itu Oke Ustadz Batuk, pilep ada suatu perbuatan atau perkataan yang istilahnya kurang baik lah Berpikir suhujan juga kurang baik Apakah yang sesuatu yang kurang baik itu Kalau berkata di mulut berpikir suhujan di kepala Apakah itu termasuk jin itu masuk ke situ? Iya pasti Karena yang namanya sekarang gini Kenapa para guru-guru kita, para ustadz atau para kiai ya yang betul-betul sudah mulai faham Sebelum dia itu berbicara selalu bismillah Bismillah itu menandakan bahwa apa yang beliau omongkan itu manfaat nantinya Apakah jin tidak masuk? Tidak Kalau itu manfaat tidak akan masuk Nah pada saat dia bismillah Pada saat omongan pertama, kedua, ketiga Setengah jam itu aman-aman di titik itu Tapi nanti kalau ada emosi di tengah Pembicaraan Ya di emosi itu bismillahnya lupa Jadi di titik emosi itulah nanti jin itu akan masuk Kemudian mengancam Seseorang atau jamaahnya sama Dia di titik itu emosinya muncul kemudian itu rusak Jadi bismillah dengan nama Allah itu rusak karena dia marah Jadi jangan dianggap kalau bismillah sejak awal sampai akhir itu benar belum tentu Allah tetap akan menilai Nah kalau di tengah perjalanannya berkata yang kurang baik Walaupun dia awalnya bismillah Terus dia menyadari apa yang dilakukannya Dia harus istighfar siapapun Kita harus istighfar untuk perkataan yang tidak baik Tetap apapun bentuknya kita harus istighfar Walaupun orang lain tidak tahu Tapi astagfirullahaladzim tadi saya ngomong kasar Astagfirullahaladzim Walaupun orang lain tidak tahu Karena kalau seorang muslim yang belajar taat wadah Allah ta'ala Itu kalimat-kalimat yang keluar dari lisan itu tertata Rapi 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 Kalau dia tidak belajar taat Kalau ngomong ya ngawur Kalau orang yang berkata kurang baik Akan kemasukan jin Gimana orang yang mendengar yang kurang baik Apakah masukin juga Dia tahu pada saat mendengar omongan tidak baik itu Dia menolak insya Allah tidak masuk Dia menolak saja Tahu dia Menolaknya gimana Apakah dengan menyalahkan orang itu di hatinya Atau istighfar Yang pertama adalah Membaca subhanallah Oh subhanallah Jadi bertasbih itu penting Karena memang sama seperti Kalau imam itu salah Ya makmumnya yang laki-laki Mengingatkan dengan subhanallah Itu sama Kalau memang ada seorang ustad yang salah Ya kita cukup memuji Allah Bertasbih Subhanallah Ya Memang hanya Allah yang Yang memang harus kita akungkan Jadi kalau manusia Ya manusia Ya manusia Walaupun dia pandai agamanya Ya manusia namanya Kalau dia salah Normal Tapi kalau terus-terusan Bermenit Berjam Masih ngomel aja Nah Ini Walaupun dia tahu agama Dia sebenarnya gak tahu Begitu Jadi Disitu lah titik kelemahan manusia Khususnya yang muslim Karena Kita punya pegangan Quran Kita punya Nabi itu Mengajarkan akhlak yang Karim Kenapa kita Tidak mencontoh Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dengan akhlak-akhlak Yang baik tersebut Makanya Sudah diserangkan Dalam Quran Nabi itu Menjadi contoh yang Baik Sebagai Suatu Mahasanah tersebut Itu sudah pasti jelas Ada maksudnya Dari Allah Ta'ala Pasti ada maksudnya Dari akhlak-akhlak beliau Dari sunnah beliau Sunnah Bentuhannya kan Pahala Tapi akhlak Ya pahala sama Cuma yang akhlak ini Jarang di Jarang diberikan Oleh teman-teman pendakwah Yang lain Sehingga itu menjadi Terlena Sehingga banyak sekali Orang muslim yang sakit Itu tidak pernah selesai Sembuhnya Karena obat dokter Ya akhirnya Menuhankan obat Yang tidak boleh juga Walaupun dia Ini kan ikhtiar Amin kau silahkan Jadi kita hanya Mengingatkan saja Bahwa Hati-hati Boleh seikhtiar Tapi yang paling boleh Itu kan mencegah Jadi bagaimana Kita itu Belajar untuk tidak patut Itu kan mencegah Mencegah Sehingga belajar Bicara itu yang baik Kalau momenya Kita tahu Sering omongan kita Terlena Sehingga ngomong Ngawur Ya istighfar Di bab itu Sehingga nanti Kapan mau dimunculkan Oleh Allah Ta'ala Batuk Malah tidak jadi Insya Allah Seperti itu Itu kan mencegah Batuk Batuk ini Kadang Tidak seragam Misal saya batuk Yang lain Tidak batuk Tapi ada di suatu tempat Rata-rata Ada batuk semua Baru kan batuknya Apakah itu Sifatnya sama itu Ya sama Batuk kan di mulut Mana ada batuk Maksudnya itu Semuanya pada batuk Dalam satu tempat Mempunyai sifat Yang negatif Yang sama 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 Kalau mamanya Haji J batuk Kemudian saya ledek Orang batuk Aja Itu tidak boleh Apakah kena batuk Nanti Saya akan diberi Peringatan oleh Allah Ta'ala Oh gitu Gantian Haji J itu Kan tadi merendekin saya Jadi batuk terus Yang dulu waktu kecil Ada kalimat seperti itu Tentang sakit mata Jangan liatin matanya Nanti kamu ketularan Pernah itu dulu Waktu saya kecil itu Ada orang sakit mata merah Jangan liatin matanya Nanti ketularan Itu salah kaprah itu Ya salah sebenarnya Sebenarnya bukan masalah itunya Orang kena sakit mata itu Sakitnya itu Diawali dari dosanya Yang kedua Adalah Yang menjadikan sakit itu Atas izin Allah Kalau orang sakit mata Diejek Yang ejek itu pasti Nanti sakit mata Oh jadi ya Di situ Jadi makanya Sesuatu itu Diejek gak boleh Karena dia baru menjalani Ujian dari Allah Ta'ala Walaupun orang yang diuji itu Gak paham Tapi tidak boleh Makanya di dalam Islam Disuruh memanggil Dengan nama yang Menangkan Yang baik Sebenarnya Itu salah satunya Jadi kalau lagi dia tidak baik Ya jangan Jangan di Di ejek Seperti itu Jangan Kalau mamanya Ada temannya Apa namanya Lagi di transfer uang 5 miliar Mamanya Alhamdulillah Ya Alhamdulillah Ada 5 miliar Ya Ikut senang Siapa tahu Nanti ada Lagi Kita Boroboro Jadi kalau itu Ikut senang Boleh-boleh Ajar Yang penting Jangan Menarik udara Di sekitar kita Itu berhubungan Pilek itu kan Keluarnya lendir Dari hidup Betul Kalau keluar lendir Berarti yang di dalam itu Panas Panas Kenapa Seperti Mesin mobil Kenapa ada air Radiator Dipergunakan untuk Meredam Panas Mesin Jadi sebenarnya Secara Harfiah Secara fisik Itu Allah itu Punya Punya Radiator Jadi kalau ada Di daerah situ Panas Keluarlah Lendir Dan itu Dikatakan Pilek Ya Nah Pilek itu memang Akhirnya menjadi penyakit Nah Orang yang Sesekali Pilek Atau beberapa Bulan selalu Pilek itu Biasanya Berhubungan dengan Sesuatu yang Berhubungan dengan Dekat Orang dekat Lingkungan dekat Panas Mata Mata itu Melihat Otak Ini berpikir Jadi lingkungan Satu Dua Tiga Empat Seperti itu Empat titik itu Dia lakukan Jadi Dia melihat Di lingkungan dekatnya Kemudian dia mikir Ada kejengkelan Mudah Dan dia terus Ngomel Jengkel Ngomel Jengkel Nah itu nanti Lama-lama Dia paling hobi Pilek nanti Jadi seperti itu Maaf Saat itu Pilek itu kan Ada yang galir Ada yang Mampet Sampai Disini itu Di kepala Rasa seperti Cekot-cekot Itu sama Penyebabnya Sama Insya Allah Sama aja Memang Ngalir itu Berarti Panasnya Lebih Keras Ya lebih Tinggi Kalau hanya Diam Panasnya Dikit-dikit Aja Makanya Dia hanya Mengunci Akhirnya Menjadi Mengental Insya Allah Seperti itu Jadi Tapi itu Dengan catatan Sama Orangnya Dengan iman Yang lebih Bagus Nanti Allah Baru Dikeluarkan Tetapi Kalau dia Ngomel aja Di kantor Ngomel Di sini Gak pernah Bilang Gak pernah Bilang Ya itu Memang imannya Gak bagus Jadamah Allah Walaupun Dia sholat Iya Sholatnya Dia kan Belum tentu Kepada Allah Sholatnya Dia bisa aja Agar dapat Pekerjaan Kan banyak Yang boleh itu Kayak dulu Di tempat Kamu Ayo subuh Ayo subuhan Berjamaah Ayo sholat Berjamaah Biar nanti Kita dapat Proyek Yang banyak Kan sudah Proyeknya Berkah Itu lucu Menurut saya Kalau di tempat Kamu sampai Ngomong Proyeknya Berkah Itu lucu Menurut saya Tapi memang Tidak berhubungan Sama sekali Tidak ada hubungannya Sama sekali Cuma Kalau memang Dia itu Sholat Agar dapat Proyek Selesai Sholatnya Tidak dinilai Pahala Oleh Allah Tidak dinilai Karena sholatnya Hanya dipergunakan Untuk dunianya Saja Lalu kalau misalnya Proyeknya didapat Itu bukan Karena sholatnya Bukan Itu karena apa Istiqirat Astagfirullah Bukan Itu istiqirat Semua orang Itu mendapatkan Iya Makanya harus Berhati-hati Kenapa Di lingkungan Yang seperti itu Itu kan Mengurangi Bahan Mengurangi itu Itu kan Normal Nah kalau itu Dapat proyek Memang itu Dari Allah Ya memang Proyeknya dari Allah Tapi itu berkah Endah Itu istiqirat Agar Agar nyuri lagi Benar Benar gak sih Iya Kalau itu perusahaan Itu berkah Malah gak dapat proyek Dia harusnya Bangkrut lah Persoalan bangkrut Kan terserah aja Tapi dilihat Kan akhirnya Semua grup itu Kan gak nyuri dia Benar Berarti diselamatkan Oleh Allah Ta'ala Oh Tapi kalau memang Dia dapat proyek Enggah Itulah namanya Istiqirat Itu ya begitu Walaupun disitu Lempeng loh Sholat ya Ini ya Sholat terus Disitu istiqirat Itu jelas sekali Berarti ustad Istiqirat Bukan hanya Seperti itu Orang yang Melakukan Kesalahan Bermaksiat Tapi Allah Enggak kasih Penyakit Apakah itu istiqirat Juga Iya Istiqirat Karena yang saya amati Penyakit itu Muncul Kalau dia Imannya sudah Mulai Tinggi Kembalikannya Orang yang Baik Dikatakan Baik Ini malah Sering sakit Ustaz Enggak kan gitu Kalau imannya sudah mulai tinggi Nah dia sering sakit Kan tadi saya juga cerita Dosanya seberapa Kalau imannya semakin naik Dia pasti diingatkan oleh Allah Ta'ala Oh maksudnya Allah mengingatkan Untuk kembali ke jalan Allah Iya Karena ada dosa di titik sakitnya Biar nanti meninggal Berkurang Iya Betul